Kembali di Net24, Kemarau Panjang menjadikan Sungai Tajum di Banyumas, Surut. Puluhan warga memanfaatkannya dengan menggelar tradisi gebiuk ikan atau menangkap ikan dengan cara tradisional. Musim Kemarau Panjang tak selalu membawa dampak negatif bagi warga. Di Sungai Tajum, Desa Dharma, Keradenan, Banyumas, Jawa Tengah, warga beramai-ramai memanfaatkan sungai yang mulai mengering dengan menjaring ikan. Kamis siang ratusan warga baik tua maupun muda berendam sambil mencari ikan. Alat yang digunakan sederhana, yaitu jaring bambu yang dibuat sendiri. Namun ada pula yang menangkap ikan dengan menggunakan tangan sambil menyelam. Tradisi ini dikenal dengan sebutan gebiuk ikan. Melem, kurang, jolong. Ini namanya berburu apa sih? Gebiuk. Oh, gebiuk. Yuk, berburu ikan. Oh, berberikan. Aktivitas ini hanya boleh dilakukan di siang hari dengan cuaca panas. Warga percaya pada cuaca panas ikan lebih mudah ditangkap. Ikan-ikan hasil tangkapan ini akan dimasak atau dicual ke pasar. Dari ikan. Emang udah rutin dilakukan seperti ini? Udah. Biasa kalau lagi masakan terangan. Pas kering ini juga ya, kemarau ini ya. Selain sederhana, tradisi turun-temurun ini ramah lingkungan. Sehingga tetap menjaga kelestarian biota sungai. Tim Liputan melaporkan untuk NET.